Intro Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya Amin ya robal alamin Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis Kali ini Mimin punya kabar dari Rangga Azov yang dimana diwawancara tadi malam ternyata Rangga Azov mempunyai proyek baru dari SCTV yaitu syuting perdana di NTT di Pulau Blora yang akan tayang pada bulan September mendatang Nah, yang menarik dari perbincangan tadi malam banyak yang bertanya-tanya Apakah proyek Rangga Azov ini akan bersama Heiko atau bersama pemain baru Tetapi, kalau Mimin melihat memang tadi malam tidak disebutkan Rangga Azov akan dipasangkan bersama siapa Karena, hostnya juga tidak bertanya dengan siapa Rangga Azov Ada yang mengatakan proyek terbaru Rangga Azov ini akan bersama Heiko dan ada juga yang mengatakan akan bersama pemain baru Di sini yang muncul teka-teki untuk kita selaku penggemar Tapi kalau menurut prediksi Mimin yang Mimin ketahui dari beberapa sumber proyek terbaru Rangga Azov ini tidak jauh dari Heiko van der Vecken dan mungkin saja ini kejutan dari SCTV karena, hanya pasangan Heizov yang bisa mengakat film terbaru SCTV tersebut Apalagi ini proyek Rangga Azov yang pastinya sangat sulit jika tidak ada nama Heiko van der Vecken Pastinya kita sebagai penggemar sangat setuju sekali jika proyek baru Rangga Azov ini dipasangkan bersama Heiko Kita doakan saja yang terbaik untuk Heiko dan proyek terbaru dari Rangga Azov ini Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share video ini